Kita ke informasi lain, Pemirsa Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT. Asabri. 8 tersangka itu langsung ditahan, usai diperiksa. Kedelapan tersangka kasus dugaan korupsi PT. Asabri adalah pertama Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Rahmat Damiri, menjabat sebagai mantan Direktur Utama PT. Asabri periode tahun 2009 hingga 2016. Yang kedua adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Soni Wijaya, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asabri saat ini. Yang ketiga Heru Hidayat, yang keempat Beni Cokro Saputro, yang kelima Ilham Siregar, menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi Asabri, yang keenam Lukman Purno Mosidi, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Prima Jaringan, yang ketujuh masih berinisial BE, menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri, periode 2012 hingga Mei 2015. Yang kedelapan, berinisial HS, menjabat sebagai Direktur Investasi dan Keuangan Asabri, periode 2013 hingga 2019. Dari kesepuluh orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, enam diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mohon maaf, ada delapan, delapan, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Perlu kami sampaikan, kedelapan tersangka tersebut adalah pertama, AAD atau ARD, kemudian SW, kemudian BE, kemudian HS, kemudian yang kelima, IW, IWS, selanjutnya yang keenam, LP, ketujuh, BT, dan kedelapan, HH. Delapan tersangka tersebut merupakan bagian dari sepuluh orang yang diperiksa penyidik kemarin. Para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak kemarin 1 Februari. Penahanan dilakukan di dua tempat, yakni di Rumah Tahanan Salem Baca Bang Kejaksaan Agung dan di Rumah Tahanan di Tanggerang. Kerugian negara atas kasus ini masih dalam perhitungan BPK. Namun penyidik penaksir, kerugian negara mencapai Rp23,7 triliun. Kejagung menduga kasus korupsi PT Asabri diakibatkan pengelolaan investasi dan reksadana yang tidak sesuai aturan, sehingga timbul indikasi kerugian keuangan negara. Mengenai kerugian keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.